Intro Halo guys bertemu lagi dengan saya Chef Supri kali ini saya akan berbagi resep yang simple unik tapi istimewa kenapa simple karena menu ini mudah untuk kita masak unik karena disini saya akan membawakan bahan petai kalian pasti suka dan yang istimewa itu kita campur dengan cumi maka tutorial resep kali ini saya berikan tumis cumi petai oke guys sebelum mengikuti video terbaru dari saya seperti biasa untuk like, share, komen, subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian tetap bisa menikuti video terbaru dari saya guys oke bahan-bahan apa saja yang perlu kita persiapkan let's go cooking selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys bila bahan udah tersedia semua pertama-tama kita panaskan minyak secukupnya guys pertama-tama yang kita masukkan adalah ini laos kita sangrai kita tumis sampai dia memulakan harum guys setelah itu tahapan selanjutnya yaitu bawang putih sama bawang merah oke bawang merah, bawang putih dan daun salam dan daun salam ya guys ya kita tumis sampai mengeluarkan bau harum guys oke bila sudah mengeluarkan bau harum guys tahap selanjutnya kita kita tuang kaldu secukupnya setelah itu kita sesening guys oke kita berikan penyedap secukupnya kita berikan daram kemudian kita kasih lada dan kita tuangkan ikan puter ya guys ikan puter setelah itu kita kasih saus tiram biar rasanya lebih mantap saus tiram secukupnya oke setelah itu kecap manis kecap manis setelah itu kita cicipi ya guys sesuai dengan selera kita karena saya menginginkan masakan ini guys itu sebenarnya simple karena semua mudah untuk matang seperti cumi itu sebentar aja udah matang oke kita atis dulu sesuai dengan selera kita bila dirasa udah sesuai dengan selera kita kita masukkan cumi yang masih fresh guys langsung saja gak apa-apa oke cumi yang kita potong ring oke kita cumi sebentar sampai dia mengembang hanya sekitar informasi kalau cumi itu sebentar aja udah matang guys ya jangan sampai terlalu lama justru kalau terlalu lama dia akan terasa lebih keras jadi sebentar aja udah matang guys oke setelah itu kita masukkan bahan yang lainnya ya guys ya ini ada petai dan tau dan tempe gorengnya kita potong dadu oke kita masukkan setelah itu bahan yang lainnya ya guys ya karena cabai merah dan cabai jol adalah bentuk dari sayuran juga jadi kita masukkan yang terakhir aja oke kita masukkan oke kita tumis sebentar guys kita biarkan sebentar saja sampai airnya berkurang selain itu juga biar lebih meresap di cumi dan di tempenya guys oke kita goyang aja oke saatnya untuk kita plating selamat menikmati setelah